Kepala Markas Palang Merah Indonesia, Jabang Kabupaten Sarulangun, Deni Karahman mengatakan wabah COVID-19 mengurangi berbagai kegiatan dan aktivitas sosial masyarakat. Salah satunya berimbas dan berdampak berkurangnya sukarelawan pendonor untuk mendonorkan darah yang menyebabkan persediaan darah terus berkurang. Sebagai salah satu upaya agar sukarelawan tidak takut donor darah, PMI terus mengkampanyekan bahwa PMI telah mengeluarkan berbagai protokol atau panduan terkait pelayanan dan pelaksanaan donor darah. Karena pendonor darah sebelum melakukan donor, dipastikan sehat dan darahnya akan screening agar pendonor dapat mengetahui riwayat penyakitnya. Dampak corona ini menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat untuk berdonor. Ada pikiran masyarakat bahwa dengan berdonor takut tertular corona, bahwa itu tidak benar. Kepada seluruh relawan, DDS, donor dan sukarela untuk tetap senantiasa berdonor. Berdonor aman, tidak akan kita tertular oleh corona. Masyarakat diembau untuk mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan selalu menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih serta selalu mencuci tangan dengan sabun. Edi Kusnadi, TPR Jambi, melaporkan.